Kepolisian Resor belum mengungkapkan kronologi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada minggu 26 Mei 2024, sekitar pukul 4.18 Wita, di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tenukik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Kecelakaan ini mengakibatkan Aleto, mantan pemain klub sepak bola persat Belu, meninggal dunia di tempat dan satu orang lainnya dalam kondisi kritis, yang saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD Atambua. Kasih Humas Polres Belu, AKP Iketut Karnawa menjelaskan, bahwa kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Yamaha Vision berwarna merah putih dengan nomor polisi DH3493E, yang dikendarai oleh seorang anggota Polri berpangkat Bribda, berinisial FFGB. Saat kejadian, Bribda FFGB tidak mengenakan helm SNI namun memiliki SIM C. Menurut AKP Iketut Karnawa, Bribda FFGB bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah sentral menuju arah Halewen. Sesampainya di lokasi kejadian, Bribda FFGB mengambil lajur kanan jalan sejauh 42 meter, berdasarkan hasil olah TKP. Karena jarak yang semakin dekat, Bribda FFGB tidak dapat mengontrol laju kendaraannya sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda Karisma berwarna hitam dengan nomor polisi DH6214C yang dikendarai oleh Aleto yang tidak menyalakan lampu utama serta tidak mengenakan helm SNI, dan tidak memiliki SIM C. Akibat kecelakaan tersebut, kedua pengendara langsung dievakuasi menuju RSUD Atambua. Disampaikan Kasih Humas, bahwa berdasarkan keterangan dokter Piket IGD yang menangani pasien menerangkan bahwa Bribda FFGB tiba dalam kondisi tidak sadar. Sementara itu, Aleto tiba di RSUD Atambua dalam kondisi telah meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!